Setelah channel kita berhasil dimonetisasi, hal pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan semua iklan yang ada di channel youtube kita, agar video yang sudah di upload bisa menghasilkan uang. Untuk mengaktifkan iklan, kalian tidak perlu setting satu per satu pada video kalian, ada cara yang lebih mudah dan hanya setting satu kali untuk mengaktifkan semua iklan pada video kalian. Jadi langsung aja buka dashboard youtube. Channel yang pertama kali dimonetisasi pasti ada notif seperti ini, kalian bisa klik let's go atau bisa klik logo dolar ini. Nah disini ada banyak fitur monetisasi yang bisa kalian aktifkan, klik get started, lalu turn on, setujui syarat dan ketentuannya. Disini kalian bisa setting tipe iklan, ada iklan yang bisa di skip, ada iklan yang gak bisa di skip, dan bisa mengatur lokasi iklan. Misal iklan muncul di awal video, tengah video, atau di akhir video. Itu bisa di setting secara manual. Bagian ini, saya checklist semua, lalu klik next. Pilih all of my existing videos, agar semua iklan yang ada di video aktif, lalu klik monetize all. Setelah itu, kita kembali ke overview, klik get started, lalu turn on. Setujui syarat dan ketentuannya. Kembali lagi ke overview. Untuk membership, saya tidak aktifkan, tapi jika ingin diaktifkan, kalian bisa aktifkan sendiri. Untuk caranya hampir sama dengan yang lain. Klik get started pada supers, lalu klik get started lagi. Setujui syarat dan ketentuannya. Disini kalian bisa aktifkan semua, seperti super chat, super stickers, dan super tanks. Iklan supers ini, membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa aktif, jadi bisa ditunggu aja. Setelah itu, bisa cek di bagian konten, dan otomatis, semua iklan di video kita sudah aktif. Jika kalian memiliki banyak video, kalian tidak perlu setting satu persatu iklan yang ada di video kalian, karena pastinya membutuhkan banyak waktu. Cukup setting satu kali, seperti tadi, dan semua iklan akan aktif. Oke mungkin gitu aja, semoga bermanfaat, dan makasih sudah nonton.